Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Benny Yulianto Saya selaku Kepala Kompetensi Keahlian Jurusan Teknik Pemesinan di SMKN Umarif Hudus Pertama, saya ucapkan terima kasih Pada siswa-siswa yang telah nonton di channel ini Atau peserta didik baru Saya ucapkan selamat karena kalian adalah Peserta yang terpilih di jurusan Teknik Pemesinan SMKN Umarif Hudus Karena banyak beberapa siswa yang ingin belajar di sini Tetapi belum keterima Jadi berbahagialah kalian dan saya ucapkan sekali lagi Selamat karena berada di jurusan Teknik Pemesinan Apa itu di jurusan Teknik Pemesinan? Itu jurusan yang nantinya adalah bergerak di bidang manufaktur Salah satunya adalah di industri-industri manufaktur Seperti proses-proses pekerjaan Yaitu proses pekerjaan menggunakan logam Atau biasanya adalah teknik pemesinan Orang mengenal adalah diindukannya adalah teknik mesin Apa sih yang namanya teknik mesin itu? Teknik itu adalah seupaya Upaya Upaya untuk membuat sesuatu karya Ataupun membuat suatu alat Nah mesin sendiri Mesin adalah alat yang digunakan untuk membantu kebutuhan manusia Jadi kalau kalian belajar di teknik pemesinan Kalian harus tahu dulu Oh teknik mesin itu apa? Jadi latar belakangnya Teknik mesin adalah Upaya atau teknik yang digunakan untuk membuat suatu alat yang membantu pekerjaan manusia Nah tujuan dari teknik pemesinan Karena kebetulan kalian sudah bergabung di SMKN Umarif Udus Salah satunya adalah di jurusan teknik pemesinan Kamu nanti akan Tujuan yang pertama adalah Tujuan di jurusan teknik pemesinan Yang pertama adalah membentuk Kamu sebagai Industriawan yang mempunyai karakter ahli sunawal jamaah Nah khususnya adalah kalian di bidang teknik pemesinan Atau di bidang manufaktur Harapannya untuk produk kreatif nanti adalah Bisa menumbuhkan jiwa wira usaha Dan mampu Syukur-syukur bisa produk tersebut Bisa di produk masal Dan bisa dijual kepada masyarakat luas Terus yang selanjutnya Tentang budaya jurusan Jadi jurusan teknik pemesinan Nanti mungkin dalam segi penjatualan Dimulai dari segi penjatualan Mungkin kalian nanti akan beda dengan jurusan yang lain Karena di jurusan teknik pemesinan Menggunakan pola penjatualan blog Dengan metode pembelajaran yang disebut dengan Menggunakan pola pembelajaran teaching factory Apa yang dimaksud pola pembelajaran teaching factory adalah Pola pembelajaran Dan sama halnya seperti potret di industri dibawa ke sekolah Contoh Yang saya katakan di depan adalah tentang penjatualan blog Jadi kalian nanti akan belajar selama Dua minggu full berada di bengkel Dimulai dari jam 7 pagi sampai jam Setengah 5 sore Nah itu Sama persis dengan karyawan Bahkan mungkin lebih Nah itu diharapkan kamu setelah Melaksanakan kegiatan atau pola penjatualan blog Kamu Akan terbiasa dengan pola industri Atau disebut dengan habit industri Dan Kamu melihat di sekolah Kenapa pak saya jalan saja Harus berjalan di jalur hijau Nah itu Salah satunya adalah konsep pembelajaran Yang termasuk di dalam teaching factory Di industri nanti kamu jalan saja diatur Kamu harus lewat jalur hijau Pada saat bekerja harus berada di depan mesin Pada saat bekerja harus di atas palet Dan Yang terakhir adalah Membawa pola-pola pelatihan yang ada di industri Dibawa ke sekolah Jadi job-job kamu nanti adalah Pekerjaan yang kamu kerjakan itu bukan semata-mata Hanya pekerjaan simulasi Tapi itu Sudah proses pekerjaan Sesuai dengan di industri Bahkan Pak Benny dan tim nanti akan membawa job dari industri Kita bawa ke sekolah Jika itu nanti kamu akan Ada kerusakan atau apa Harus bertanggung jawab Dan job itu harus diterima pada Atau di industri Harus dengan sesuai dengan gambar Nah Kegiatan seperti itu Akan dilengkapi dengan Pola-pola Atau sistem pembelajaran Yang ketat Seperti di industri Nanti kamu Bagaimana cara menggunakan mesin Bagaimana kamu mengatur putaran mesin Bagaimana kamu memilih Material Bagaimana kamu bisa Menghidupkan dan bisa merancang suatu mesin Tanpa ada getaran Tanpa ada gerakan yang merugikan Nah itu kamu akan terlatih Mulai bagaimana kamu menggunakan mesin Terus kalau menggunakan mesin harus dengan SOP yang benar Harus memakai peralatan keselamatan kerja atau APD Seperti kacamata Seperti yang kedua adalah Terus pada pola pembelajaran inilah yang nantinya bisa menjadi bekal kamu Kamu semakin berkarakter Punya etos kerja Dan kita disupport dengan fasilitas-fasilitas yang sangat memadai Mungkin di sekolah-sekolah yang lain tidak akan ada atau tidak menjumpai fasilitas-fasilitas yang ada di jurusan teknik pemesinan di SMK yang lain Nah dengan modal fasilitas dan dengan pola pembelajaran teaching factory inilah yang nantinya akan mengantarkan kamu kepada prospek lulusan Jadi kamu itu setelah lulus Modal kamu apa? Kamu mempunyai skill, mempunyai kemampuan yang di atas rata-rata atau beda dengan sekolah-sekolah yang lain Dan yang paling utama kamu bisa diterima di industri Karena apa? Pola pembelajarannya, kebiasaan kamu Terus etos kerja, etitude kamu Semuanya sudah konek dengan industri Berarti sangat memungkinkan industri itu akan melirik kamu Bahkan kita sudah banyak kerjasama dengan industri-industri yang Ada di Kudus maupun di luar Kudus Dan yang terakhir adalah mungkin ke depan kita bisa berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia Itu yang mungkin bisa saya sampaikan Yang terakhir adalah Tentang budaya jurusan yang lain Jadi yang terakhir terkait dengan budaya jurusan Kamu nanti akan Biasakanlah dengan pola-pola industri Sehingga Yang terakhir adalah Kamu nanti akan diajari dengan Bagaimana caranya bisa membuat suatu produk Mulai mendesain Sampai merencanakan Latar belakangnya apa Terus yang terakhir adalah bagaimana cara menjual produk itu bisa sampai kepada konsumen Nah Dengan pola prinsip ekonomi Dari modal yang sangat kecil Dari raw material Menjadi barang-barang yang bisa bermanfaat bagi orang lain Sesuai dengan tujuan yang saya sampaikan di depan Bahwa tujuannya adalah membuat suatu mesin yang meringankan beban manusia Atau bermanfaat bagi orang lain Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam acara hari ini Yang mungkin ada beberapa kata yang kurang berkenan Atau mungkin ada yang kurang jelas Nanti pada saat ketemu dengan Pak Beni Boleh ditanyakan Dan Saya akhiri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh